Para model cantik ini tampak berlenggak-lenggok memperagakan busana atau gaun dengan lincahnya di atas panggung. Ya, inilah seminar wedding make-up dan soft opening Galeri Nesalimah yang merupakan rumah persewaan busana pengantin modern maupun tradisional. Berlangsung di Galeri Nesalimah, Dukuh Tegal Borang, RT1 RW1, Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Sabtu 3 April. Meski usaha ini dirintis saat pandemi COVID-19, namun dijelaskan oleh owner Galeri Nesalimah, ia mendapatkan respon dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman prias, sehingga menurutnya meski pandemi namun tetap harus berkarya. Salimah menjelaskan usaha ini berawal dari pihaknya melihat para prias atau MUA yang terkendala pengadaan gaun pengantin, baik model terbaru hingga warna terbaru yang sesuai dengan tuntutan konsumen, sehingga pihaknya menampung inspirasi tersebut dan menuangkannya dalam Galeri Nesalimah. Resmi di-launching Galeri Nesalimah ini terdapat tiga puluhan koleksi dengan varian model dan warna. Galeri Nesalimah itu satu luapan ide saya, yang mana saya sering melihat banyaknya MUA-MUA baru, yang sepertinya mereka itu terkendala pengadaan gaun pengantin, model terbaru, warna terbaru yang sesuai dengan tuntutan para konsumennya. Jadi saya kan sering ketemu banyak prias, sering melihat prias, karena sebelumnya saya nyanyi ya, nyanyi dari panggung ke panggung, kenal banyak prias dan MUA-MUA itu, prias-priasnya itu memang sering mengeluhkan gaun, keberadaan gaunnya itu yang sering mereka, hmm pengantin kalau paling sering menutup itu model gaun terbaru. Nah, dari situ aku tak tampung, teman-teman beberapa aspirasi tak masukin ke pikiran saya dan tetap lama itu ini, mengembangkan gaun terbaru. Koleksinya saat ini ada berapa? Koleksi ada 30 lebih sih, setelah 4 bulan saya mulai dari pertama kali beli, 4 bulan ini saya kumpulkan 30-an ada lebih. Kalau untuk hari ini, acara hari ini, Bu? Seperti apa? Hari ini saya keluarkan 25 aja, 25 itu yang 12 gaun pengantin, yang sisanya gaun perewin. Kalau untuk tujuan opening sendiri apa, Bu? Tentu saja saya ingin mengajak semua prias-prias bekerjasama, memenuhi kebutuhan prias yang mana dalam hal memenuhi kebutuhan pengantin untuk memakai gaun istimewa, di hara istimewa itu yang insya Allah galeri di Salimah menyediakan, disewakan. Target ke depan seperti apa, Bu? Target sih secara ini aku gak punya target, setidaknya orang saya itu meramaikan aja ya di dunia entertainment, khususnya di dunia perpengantinan. Namanya apa, entertainment di pengantin ya, wedding-wedding organizer gitu, ya mudah-mudahan diterima semua hal-hal yang ramai. Dengan diresmikannya Galerine Salimah, Nur Salimah mengajak semua prias, sebekerjasama, memenuhi kebutuhan pengantin untuk memakai gaun di hari istimewanya, dan tentu saja untuk tetap eksis di tengah masyarakat, serta terus berinovasi meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.